Pak Edi Channel, agennya wisata, jangan dilupa Salam jumpa kembali sahabat Pak Edi Channel Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan segala kemudahan Serta sukses dalam usaha dan karya, amin 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 Saat ini Pak Edi Channel sedang mengadakan perjalanan wisata Dan ini dari arah kota Salatiga untuk menuju ke Bandungan Ini adalah Karangjati Dan sebentar lagi Pak Edi Channel akan belok ke arah kiri menuju ke jalan Raya Lemah Abang Bandungan Sahabat Pak Edi Channel, tujuan wisata adalah Gria Yudesia yang kurang lebih dari jalur Solo-Semarang sekitar 3 km Ini adalah jalan Raya Lemah Abang Bandungan Dan Pak Edi Channel sudah sampai Inilah lokasi Gria Yudesia Bandungan Sahabat Pak Edi Channel, setelah selesai menonton video ini Kiranya berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa untuk menghidupkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Pak Edi Channel Terima kasih atas dukungannya yang memotivasi Pak Edi Channel terus menghadirkan video-video wisata terbaru Perlu Pak Edi Channel sampaikan bahwa untuk masuk lokasi wisata dan kuliner Gria Yudesia ini setiap pengunjung dikenakan biaya masuk atau HTM sebesar 5000 per orang Gria Yudesia ini sahabat Pak Edi Channel menyediakan berbagai macam wahana Ada kulam renang, ada hall, ada resto, juga playground, mini shoe, dan outbound Dan yang tidak kalah menarik adalah ada taman bonsai yang membuat setiap pengunjung berdecak kagum Karena indahnya bonsai-bonsai yang dipacang di taman bonsai Gria Yudesia Bandungan ini Dan selain taman bonsai juga ada taman Lohansung Mungkin kedengarannya masih asing di telinga kita Memang benar bahwa taman Lohansung ini tumbuhan bukan asli dari Indonesia Tetapi menurut pemiliknya didatangkan dari Jepang Jadi pohon-pohon Lohansung yang tertata tertanam di taman Lohansung itu Didatangkan secara impor langsung dari Jepang Sahabat Pak Edi Channel Sekalipun Gria Yudesia Bandungan ini sebagai pendatang baru Tetapi tidak kalah dibandingkan dengan tempat-tempat atau lokasi wisata yang ada di sekitarnya Sahabat Pak Edi Channel Di Gria Yudesia Bandungan ini Banyak berdiri gasebo-gasebo yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga Sambil menikmati indahnya pemandangan Taman bonsai, taman Lohansung dan juga kolam renang yang ada di beberapa lokasi Diinformasikan harga tiket untuk berenang baik anak-anak maupun dewasa Sama Rp15.000 untuk weekday dan Rp20.000 untuk weekend Jadi sangat murah sahabat Pak Edi Channel Kita bisa berenang dengan sepuasnya Ini adalah sisi lain kolam renang yang disediakan oleh Gria Yudesia ini Sahabat Pak Edi Channel Yang dihiasi dengan Taman Bonsai dan tentu saja Taman Lohansung Ini ada sebuah bangunan besar sahabat Pak Edi Channel Yang diperuntukkan sebagai Lohansung Resto di lantai 1 dan hall yang ada di lantai 2 Sebagai pendatang baru sahabat Pak Edi Channel Gria Yudesia terus berbenah dan menambah area atau warna-warna yang baru Sehingga memberikan para pengunjung kuas untuk datang ke lokasi ini Ini adalah suasana Lohansung Resto Cukup besar sahabat Pak Edi Channel Ruangan Lohansung Resto ini Dan ternyata baru saja buka sahabat Pak Edi Channel Saat Pak Edi Channel datang ke lokasi Gria Yudesia ini Ini adalah datar menu dan harga menu yang disediakan di Lohansung Resto ini Sahabat Pak Edi Channel Dari datar harga cukup bersahabat Sehingga jangan khawatir untuk menikmati menu-menu yang ada Ini adalah pemilik resto yang akan Pak Edi Channel wawancarai namanya Pak Sarno Kusaseh Sayur-sayur juga bisa, sayur-sayur juga bisa Tani uang kali Terima kasih Amin, amin ya Sugih banget ya Pak Motohidupnya apa Pak? Eh, motohidupnya Tempohidupnya apa Pak? Tempohidupnya apa Pak? Ya, kasih Yang itu temen apri ya Kita niatnya hanya bekerja untuk Apa namanya Orang-orang terbeda itu Dan kita mengatakan bagaimana membuat lantung terjadi Pada intinya Karena sebetulnya kan dianggutan juga Ini yang merampas Ini yang kita tetap mengatakan Ini yang kita angkat Jadi ada promosasi Maksudnya bagian-bagian Maksudnya dan sebagainya Iya, iya Makanya semuanya dimasarkan Kita buat nanti untuk Ya, mereka saja sudah sedang ya Gizi kan Ya, iya, iya, betul Sekarang kita akan mematikan makanya kasian Iya, iya Iya, iya Tadi kan saya ikut Apa prihatin kok banyak bontai yang mati Wah, gak terus Itu mati Waktu saya juga sakit juga Karena bontai kan gak terawat ya Nah, orang kerjaan biasa ya Gak tahu yang mana yang kurang air Bagi-mari Iya, iya Menyempatan kukuk gitu Kopergaus gitu Tapi terus Salah satu bagian Bapak Mengatakan Itu semua karya Bapak Tarno Bapak Tarno Ini kan luar biasa ini Ini kan luar biasa ini Iya, saya tunggu sama Bapak Tarno Iya, kalau bapak Tarno 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 Terno Tarno 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 yang berdiri lebih dulu restalnya bareng bareng semua dari sana ke bareng saya bersama-sama baik di kolamnya saya bareng tapi yang paling lama ternyata semoga segera sehat kembali Pak dibutuhkan banyak orang ternyata wuih luar biasa nanti di rumahnya ada 200an kurang lebih menjadi apa tempat pameran bonsai terbuka ini baik Pak Tata terima kasih memberi inspirasi banyak orang ini Pak inilah hasil interview dengan Bapak Sarno yang orangnya ternyata sangat ramah dan sungguh sangat sederhana kita tidak mengira bahwa beliau adalah pemilik dari Gria Yudesia ini ini adalah kolam renang khusus proyeksi untuk wanita sahabat Pani Channel posisinya ada di belakang hal atau lo hansung restu ini juga ada berbagai jenis bunga yang dipajang disini tentu saja ini juga dijual berikan kepada para pengunjung yang punya keinginan untuk membeli nah inilah sisi dalam dari hole ini sahabat Pani Channel Pani Channel tidak bisa masuk hanya bisa lihat dari sisi luar saja demikian review Gria Yudesia Pani Channel akhiri kiranya sahabat Pani Channel berkenan menekan tombol subscribe like komen dan share bagi yang belum dan jangan lupa menghidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Pani Channel terima kasih sampai bertemu di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih